Pada Agustus lalu, Provinsi Jambi sempat menempati angka inflasi tertinggi seluruh Indonesia dengan indeks mencapai 8,55%. Namun dengan sigap, pemerintah dan seluruh stakeholders melakukan berbagai strategi dan upaya dalam menekan laju angka inflasi. Salah satunya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi menciptakan beberapa inovasi atau terobosan program yang berhasil berkontribusi dalam menurunkan angka inflasi di Provinsi Jambi. Bahkan program-program tersebut banyak mendapatkan penghargaan serta apresiasi dari berbagai pihak. Lalu, apa saja program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi tersebut serta bagaimana progres dari program-program tersebut semuanya akan kami bahas bersama dalam Injambi, capaian dan kiat pemerintah Kota Jambi kendalikan laju inflasi. Bersama saya Hilda Mesriah Fadila, inilah Injambi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa setia Injambi. Senang sekali saya Hilda Mesriah Fadila kembali menemani Anda dalam Injambi, capaian dan kiat pemerintah Kota Jambi kendalikan laju inflasi. Dan kami di Injambi seperti biasa selalu berupaya konsisten untuk memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif, informatif, terpercaya dan teraktual bagi masyarakat Jambi. Dan pada hari ini kami mengangkat isu yang sangat menarik sekali. Mengapa saya katakan menarik? Karena seperti yang telah diketahui bahwa Provinsi Jambi sempat menempati angka inflasi tertinggi di seluruh Indonesia. Namun, atas berkat kerja keras dari berbagai pihak, salah satunya adalah pemerintah Kota Jambi mampu mengubah kondisi tersebut dari inflasi menjadi sebuah prestasi. Dan atas hal tersebut, sudah bergabung bersama saya. Yang pertama, ada Pak Dr. Haji Syarif Asya, MA, selaku Wali Kota Jambi. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Hilda. Terima kasih, Bapak sudah bergabung. Saya tahu, Bapak jadwalnya sangat padat sekali, Pak. Tapi kami sangat terharu. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di Injambi. Terima kasih, sama-sama. Baik, dan selanjutnya yang tidak kalah juga sibuk dan padat jadwalnya, ada Ibu cantik, Ibu Suti Mas Niarina Sution, selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, warahmatullahi, Mbak Hilda. Cantik sekali, Ibu. Ini kita kebetulan sama-sama menggunakan batik ya. Tanpa janjian ya, Ibu Bapak. Harus menggunakan batik Jambi. Benar, harus bangga ya, Ibu. Baik, seperti yang telah disampaikan di awal, ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa sekali, pencapaian, khususnya yang telah dilakukan pemerintah kota Jambi, Pak. Bisa mengubah inflasi menjadi sebuah prestasi. Ini luar biasa sekali, tapi sebelum kita ke sana, Pak, saya ingin bertanya terlebih dahulu, mengenai apa sebenarnya faktor penyebab dari inflasi yang sempat terjadi di Jambi, Pak. Sebenarnya apakah ini merupakan efek domino dari pandemikah? Atau mungkin ada faktor penyebab lain yang menyebabkan tertingginya inflasi yang sempat terjadi? Mungkin boleh dapat dijelaskan, Pak. Baik, terima kasih, Hilda. Pemirsa JAKTP yang kami banggakan. Tadi sudah dibahas terkait dengan inflasi yang tertinggi dan salah satu tolak ukur di provinsi Jambi ini adalah kota Jambi dan kabupaten Bungo. Sebetulnya awalnya kita di Jambi ini tenang-tenang saja. Hampir tidak merasakan adanya inflasi dan lain sebagainya. Tetapi hal ini dikejutkan oleh ada penyataan Bapak Presiden di media yang kami juga menonton langsung mengatakan hati-hati dengan inflasi di provinsi Jambi salah satu yang tertinggi. Itu sempat membuat kami kaget. Karena kenapa? Kalau ada inflasi di provinsi Jambi, berarti tolak ukurnya ada dua. Yaitu tolak ukur di kota Jambi dan kabupaten Bungo. Berarti kota kami tertinggi, penyumbang inflasi tertinggi. Nah, awal inilah yang kami telusuri faktor apa yang dominan menyumbang inflasi tertinggi. Ternyata saat itu setelah kami kompilmasikan dengan BPS dan Bank Indonesia menyampaikan bahwasannya inflasi tertinggi itu adalah di sektor komoditas sayuran seperti misalnya cabai, itu yang penyumbang tertinggi waktu itu. Nah, setelah kami mengetahui ini adalah yang tertinggi, maka kami langsung mengadakan gercak, gerak cepat ya. Yaitu mengumpulkan semua OPD-OPD terkait untuk menentukan langkah apa yang disampaikan. Nah, keuntungannya saat itu, Bapak Presiden pun memberikan keleluasaan kepada kami untuk menggunakan dana BTT. Dana BTT adalah dana yang tidak terduga, yang memang kami anggarkan. Tapi kalau kami menggunakan APBD kami khusus, ada regulasi yang membuat kami sulit menggunakan dana itu karena regulasinya terlalu rigid. Nah, tetapi begitu Presiden menyampaikan, boleh menggunakan BTT untuk subsidi bantuan transportasi, BBM, pembelian dan lain sebagainya, itu membuat kami lebih fleksibel menggunakannya. Sehingga kami bisa berkreasi untuk bagaimana inflasi ini bisa kami tekan secepat mungkin. Itu salah satu urutnya. Nah, setelah kami mengetahui inflasi yang tertinggi adalah tentang cabai, maka kami cari informasi bagaimana regulasi cabai itu dari tempat asalnya sampai ke kota Jambi. Ternyata, pusatnya cabai ini ada di antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata mereka juga itu kesulitan panen. Nah, yang membutuhkan cabai ini se-Indonesia. Se-Indonesia. Sumatera pun di sana ngambilnya. Nah, satu hal lagi yang membuat inflasi tinggi juga, petani-petani cabai ini sudah kontrak dengan perusahaan besar. Saya tidak usah sebut, apa namanya, yang produknya kita makan setiap hari. Nah, jadi inilah yang salah satu konsumen terbesar mereka. Sehingga kita harus mengalah dahulu, karena kita baru saja mengetahui bahwa ini penyumbang inflasinya. Tetapi dengan hal ini, setelah kita kumpulkan juga, dan kami tidak bekerja sendirian. Kami di backup oleh Bank Indonesia, kemudian oleh Provinsi juga, kemudian BPS juga aktif, menentukan apa langkah-langkah yang mau diambil, dan lain sebagainya. Sehingga kami menentukan langkah ada beberapa item yang kami laksanakan saat itu. Yang pertama adalah, kami menghubungi tempat petani cabai yang ada di beberapa kabupaten di Pulau Jawa. Kemudian kami langsung ke petani dan penjualnya di sana. Kami sudah dapat harga yang dijual mereka. Nah, setelah itu kami menginventrisasi lagi masalah transportasinya. Di mana permasalahan transportasi? Ternyata permasalahan transportasi ini adalah dari penyeberangan antara bakah huni dan merah juga. Ya, karena kadang-kadang terkendala cuaca, maka mobil ekspedisi juga terlambat, dan lain sebagainya. Akhirnya kami mengetahui angka angkutan berapa, kemudian kami kumpulkan distributor cabai yang besarnya, kami tanyakan lagi, kalau dengan harga sekian, berapa keuntungan yang diambil berapa persen? Dia katakan keuntungannya sekian belas persen. Nah, keuntungannya juga kami subsidi. Sehingga harga beli di sana, transportasi, keuntungan si penjual juga distributor, sudah kami subsidi, plus upah-upah yang lain. Nah, dapatlah harga di Pasar Induk Kota Jambi di Talanggulo. Kemudian pengecer juga, kami sampaikan kepada pengecer, Anda tidak boleh menjual lebih dari ini. Karena harga sudah kita tekan lewat distributor, dan mereka tidak boleh menjual harga sesuai harga pasaran saat itu. Akhirnya berjalan, dan kami awasi, karena ada pernyataan fakta integritas terhadap pengecer dan distributor untuk tidak menjual harga sesuai dengan kesepakatan. Sanksinya apa? Sanksinya pidana. Dan kami waktu itu memang di backup penuh oleh kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan lain sebagainya. Dan sehingga membuat kami lebih mudah. Itu salah satu yang kami lakukan. Baru salah satu, ada lima atau enam yang kami lakukan. Baik, Pak. Tapi ditahan dulu, karena saya mau beralih dulu ke Bu Suti, Pak. Tadi sudah dipaparkan beberapa penyebab atau faktor timbulnya inflasi yang tinggi di Jambi, Pak. Dan tadi juga sudah disampaikan mengenai langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah kota Jambi. Mungkin saya mau beralih ke Bu Suti, Bu. Terkait langkah awal yang sudah dilakukan pemerintah kota Jambi ini, Bu, bagaimana Bu Suti menilai terhadap permasalahan inflasi cukup tanggapkah? Atau bagaimana? Mungkin boleh. Ibu Suti, silakan. Iya, terima kasih, Mbak Hilda. Tadi kita sudah mendengar paparan dari Pak Wali Kota ya, apa yang sudah dilakukan kota Jambi begitu cepatnya untuk mengantisipasi, mengatasi permasalahan harga, khususnya komoditas yang menyebabkan inflasi ya. Kalau di kita, itu kita ketahui cabai merah. Nah, pengendalian inflasi itu kita lakukan dengan koridor 4K, Mbak Hilda. Pertama, ketersediaan pasokan. Kedua, keterjangkauan harga. Ketiga, kelancaran distribusi. Keempat, komunikasi yang efektif kepada masyarakat. Nah, yang dilakukan tadi oleh Kota Jambi itu sudah, kami merasa itu sudah melingkupi semuanya. Bagaimana Kota Jambi melakukan, apa namanya, mencari informasi panen di daerah mana untuk bisa mendatangkan langsung. Berarti kan kita sudah memotong harganya ya, dengan begitu bisa sisi keterjangkauan harganya, bisa kita jamin, kelancaran distribusinya, kemudian juga ketersediaan pasokan yang paling penting. Karena kita ketahui, Mbak Hilda, memang kondisi inflasi kita di bulan Agustus, itu diakibatkan salah satunya karena cuaca. Panen yang memang kurang berhasil, namun kebutuhan cabai yang juga cukup meningkat ketika itu. karena kita ketahui PPKM mulai dibuka, orang-orang mulai beraktifitas kembali, mobilitas mulai aktif, sehingga kebutuhan akan bahan pangan juga semakin tinggi ya. Sehingga memang kita merasa kesulitan gitu, mencari sumber, sumber sentra panennya gitu ya. Tapi memang beberapa pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kota Jambi berupaya mencari terobosan langsung ke sana mencari sentra-sentranya sehingga bisa mendapatkan harga yang apa namanya yang bisa kompetitif gitu untuk bisa dijual atau menjadi harga yang memang saat itu menstabilisasi harga cabai di Kota Jambi. Nah, salah satunya tadi salah satunya karena memang cuaca, kemudian juga yang kedua karena memang ketika itu kita ada penyesuaian harga BBM jadi kita itu ada yang namanya second round efek ya efek dari BBM pasti yang lain-lainnya naik. Tapi tadi Pak Wali juga sudah menyebutkan bahwasannya dana DTT dana tak terduga itu diberi keleluasaan oleh pemerintah pusat untuk mensubsidi subsidi harga subsidi apa namanya ketika kita melakukan operasi pasar ya subsidi angkut termasuk juga Bank Indonesia kami berkontribusi juga untuk melakukan penyelenggaraan operasi pasar seperti subsidi biaya angkut penyelenggaraan kebutuhan lainnya ketika melakukan operasi pasar jadi menurut hemat kami sejauh ini memang pemerintah Kota Jambi sudah cukup cepat mengantisipasi gitu ya melihat simptomnya seperti itu mencari apa namanya mencari jalan keluar untuk bisa menstabilkan harga karena memang ketika itu kita diumumkan Provinsi Jambi yang tertinggi di seluruh Indonesia memang kita sedikit apa ya shock ya bukan shock sebenarnya tapi kita langsung berpikir mencari jalan keluarnya menguatkan TPID-nya mencari solusi-solusi yang harus kita lakukan termasuk salah satunya operasi pasar kemudian juga kita melakukan terutama gerakan nasional pengendalian inflasi pangan kota Jambi juga sudah berinisiasi untuk gertam gerakan tanam cabai gitu ya kita juga mengusulkan ke berbagai menginfluensi ke berbagai kabupaten kota melakukan gerakan tanam cabai juga gitu sehingga ini kita sadari beberapa hal yang kita lakukan ini sangat ber impact terhadap angka inflasi dan saat ini di bulan November inflasi kita sudah jauh turun kota Jambi menjadi yang ke-40 sedangkan bungo yang 50 sekian 53 kalau gak saya kita sudah jauh turun secara nasional gitu peringkat ininya kita cukup berbangga sih sebenarnya bukan berbangga inflasinya tapi kita melihat proses yang kita lakukan gitu untuk mencapai ini luar biasa kami apresiasi kepada pemerintah kota Jambi ya baik jadi memang cukup cepat tanggap pemerintah kota Jambi dalam menghadapi situasi inflasi ini mungkin kalau tidak cukup tanggap saat ini pun inflasi kita masih tinggi mungkin belum bisa seperti ini kalau tidak secepat itu kita mencari solusi yang harus kita lakukan baik dan tadi juga disampaikan oleh Pak Fasya sendiri bahwa itu baru program awal Pak ya dan masih banyak program lainnya dari pemerintah kota Jambi dalam menghadapi inflasi pada bulan Agustus selalu Pak ya dan kami akan tanyakan kepada Pak Fasya apa saja program tersebut namun setelah jeda pariwara berikut ini dari rumah kitor resort hotel Jambi kami kembali menyapa pemirsa setia in Jambi dan seperti yang telah disampaikan sebelumnya tadi oleh Pak Fasya sudah dijelaskan program atau langkah awal menghadapi inflasi Pak ya dan tadi juga disampaikan itu baru awal nih program awal ada banyak sekali program dari pemerintah kota Jambi yang bahkan mendapatkan penghargaan serta apresiasi dari berbagai pihak Pak jadi seperti yang saya sampaikan dari inflasi menjadi prestasi mungkin boleh disampaikan Pak apa saja program tersebut Pak baik pemirsa JAKTP yang kami banggakan sebelum kami mengambil langkah untuk membeli cabai langsung ke pusatnya ke petani kami petakan dahulu hubungan inflasi nanti bergesernya kemana kemudian hal-hal apa yang nanti dibutuhkan masyarakat nantinya jadi tidak hanya cerita soal cabai kemudian juga dinas apa yang akan terkait dengan hal ini semua setelah itu pembelian cabai ini tidak bisa dilakukan berkelanjutan kita harus ada ketahanan pangan kita ketahanan cabai kita harus ada program cadangan seperti tanam cabai dan lain sebagainya kemudian sambil menunggu cabai ini datang ke Jambi cabai kita apa panen masyarakatnya karena inflasi ini kan inflasi dibilang inflasi cabai ini semua karena akan ada penyumbang inflasi yang lain bisa saja nanti sektor beras nanti naik dan lain sebagainya nah sehingga harus ada second of ini second of ini adalah sembaku yang gampang yang memang masyarakat tidak terpengaruh dengan kalau terjadi halal apapun nah kemudian pada saat inflasi tinggi pemerintah pusat juga menaikkan BBM nah suka tidak suka kami pemerintah daerah harus membackup keputusan ini sehingga memang waktu itu sudah jatuh ketimbang tangga tetapi kami pemerintah harus tetap membackup ini sehingga kami juga harus berpikir bagaimana BBM boleh naik tetapi harga tidak naik BBM boleh naik tapi angkot tidak boleh naik nah itu tugas kami juga salah satu poinnya mensubsidi ini nah setelah itu ada beberapa OPD yang terkait yaitu satu dinas sosial ya kemudian dinas pertanian kemudian dinas perindustrian dan pedagangan kemudian dinas perhubungan kemudian dinas UMKM dan tenaga kerjaan kemudian dikoordinir oleh bagian perekonomian nah satu kami melaksanakan langkah cepat karena uangnya sudah ada kami ke tempat sumbernya cabai 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 selesai kami petahkan dulu berapa kebutuhan cabai di kota Jambi per hari ya setelah itu cadangannya bagaimana karena ini harus harus sustainable harus berkelanjutan nah setelah itu di samping itu kami adakan juga gerakan menanam cabai kami mapping kembali berapa lahan tidur yang ada di kota Jambi yang petaninya berkenan ditanamin cabai dapatlah lahan sekitar 7 hektare di kota Jambi kami suplai bibitnya kemudian pupunya kemudian juga dengan plastik mosnya itu semua kami adakan gerakan penanaman cabai serentak di lahan-lahan ini semua kemudian apalagi yang kami lakukan itu melalui dinas pertanian kemudian juga dinas pertanian kami perintahkan untuk membeli pohon cabai dan bawang karena biasanya kalau cabai bawang temannya juga nanti ini kami perintahkan membeli itu cabai yang sudah berbentuk pohon yang sudah ada buahnya nah ini akan dibagikan kepada lebih kurang 10.000 KK yaitu PKH KPM nah dengan polybag yaitu masing-masing mendapatkan 3 batang pohon cabai dan 2 batang bawang pohon bawang kemudian kemudian apalagi yang kami lakukan yaitu pemberian sembahku terhadap masyarakat yang rentan terkena inflasi ini ya yaitu KPM dan lain sebagainya kami siapkan sekitar 10.000 paket sembahku senilai saya lupa harganya mungkin hampir 200.000 lah waktu itu tapi bantuan ini tidak cuma-cuma kami jual dengan 50% harganya jadi harga itu kami subsidi kemudian juga kami lakukan lagi adalah pemberian bahan-bahan penyokong UKM misalnya bahan dia berjualan seperti misalnya tepung sembahku dan lain sebagainya kemudian peralatan-peralatan dia bekerja memasak dan lain sebagainya melalui dinas UMKM tadi kemudian itu juga kami melaksanakan juga subsidi untuk BBM kami kumpulkan semua angkot yang di kota Jambi tapi kami koordinasikan dengan pemerintah provinsi angkot urusan kota tapi ojek urusan provinsi nah kemudian kami subsidi mereka selisih dari pembelian mereka misalnya mereka beli Pertamax berapa selisih mereka beli awal sebelum kenaikan dan setelah kenaikan selisih ini yang kami subsidi sehingga kami tekankan kepada angkot tidak boleh menaikkan harga 1 rupiah pun karena subsidi ini selisihnya sudah kami subsidi nah beberapa kegiatan ini yang kami lakukan saat ini ternyata itu cepat menurunkan semua angka inflasi sehingga kenapa saya katakan kami mendapat prestasi ternyata pemerintah pusat itu membuat indikator indikator penanganan inflasi saya lupa ada 10 atau 12 item ternyata 10-12 item ini sudah kami lakukan semua jadi yang melakukan ini hanya tidak banyak pemerintah kabupaten kota yang melakukan ini termasuk kota Jambi makanya kami mendapatkan dana DID karena ini prestasi mendiri keuangan memberikan kami dana tambahan lagi untuk daun kami itu yang kami lakukan luar biasa sekali Pak ya beberapa program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kota Jambi seperti program gerakan menanam cabai di perkarangan rumah tadi yang sudah disampaikan kemudian pembangunan infrastruktur jalan sentra produksi pangan tadi sudah disampaikan juga di segmen pertama Pak ya dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang paling penting yang saya garis bawahi yang telah disampaikan oleh Bapak mengenai program-program ini perlu berkelanjutan Pak tadi sudah disampaikan pentingnya program-program yang menurut saya sangat baik sekali tidak hanya berhenti sampai disini saja Pak lalu dari pemerintah kota Jambi bagaimana nih Pak upaya yang dilakukan agar program ini dapat maksimal kemudian berkelanjutan Pak kalau cerita tentang skala kota Jambi saya pikir tidak terlalu krusial tetapi juga perlu kita memikirkan kabupaten-kabupaten lain perlu ada satu kebijakan yang lebih tinggi lagi yaitu memetahkan daerah-daerah ini semua yang ada di provinsi Jambi ini misalnya nih kabupaten ini tugasnya nanam padi ini kabupaten ini tugasnya nanam bawang sama cabai sesuai dengan kontur tanahnya kabupaten ini misalnya nanam kopi seperti itu saja sehingga hasil yang ini tadi itu kita fokus saja provinsi bisa fokus oh kabupaten ini nanamnya padi semua sudah dibantu saja bibit-bibit pupuk dan lain sebagainya terkait dengan padi oh ini khusus nanam padi nanam cabai dan bawang siapkan bibitnya siapkan pupuknya sehingga provinsi Jambi ini nanti tidak terkenal imbas apapun jadi menjadi provinsi yang tangguh nah kalau kami di kota ini kami memang tidak punya lahan besar untuk penanaman tapi kami sudah berubah menjadi urban farmer gitu ya tetapi semua yang dibutuhkan di masyarakat itu ada dijual di kota Jambi ini nah tinggal bagaimana tugas kami menjaga harga ini jangan naik nah saya ingatkan juga kepada masyarakat kepada OPD saya jangan main-main dengan inflasi benar yang dibilang Pak Jokowi jangan main-main dengan huruf inflasi itu sebutan inflasi ya inflasi bisa membubarkan suatu negara ya Sri Lanka inflasi Yunani inflasi kemudian Inggris sudah tinggi inflasinya Turki sudah tinggi inflasinya dan banyak negara di Eropa yang inflasinya sudah tinggi yang saat ini sudah banyak gelandangan-gelandangan pinggir jalan makanya saya ingatkan juga kepada OPD saya jangan meremehkan inflasi meskipun secara kasat mata tidak terlihat masyarakat tetap juga belanja dan lain sebagainya nah namun saya juga menyampaikan kepada teman-teman BPS juga dalam menghitung inflasi di kota Jambi perlu juga dihitung belanja online jangan kita menghitung faktor masyarakat yang berbelanja ke pasar oh pada saat belanja ke pasar ternyata menurun trendnya jangan diartikan bahwa masyarakat tidak mampu belanja ke pasar harga mahal tidak tetapi masyarakat di kota Jambi ini sudah berubah gaya hidupnya lap stylenya tidak lagi belanja ke pasar beli cabai tetapi belanja online dia mau makan apa sih misalnya makan sambal ini tinggal beli online dia mau makan apa misalnya beli online semua nah ini harus dihitung kalaupun faktor penghitungnya tidak ada bisa tanyakan dengan kami melalui dinas pendapatan daerah kami berapa sih belanja take way dari rumah makan atau produk-produk UMKM yang dijual kepada masyarakat kami punya data untuk itu jadi inflasi di kota Jambi saya katakan tadi termasuk inflasi semua karena disumbang oleh lap stylenya masyarakat kalau dulu kan kita belanja ke pasar tawan-menawan dan lain sebagainya sehingga urami pasar sekarang ini pasar sudah sepi pasar tradisional itu saya katakan sudah sepi ini salah satu mungkin indikator penilaian inflasi tersebut indikator baru pak ya di era modern ini ya pak ya baik oke saya juga sempat membaca bahwa peran dari masyarakat kota Jambi ini sangat besar dalam menurunkan inflasi tapi sebelum itu mungkin saya mau beralih dulu ke Bu Suti Bu tadi sudah dipaparkan program-program dari pemerintah kota Jambi Bu yang ingin saya tanyakan Bu seberapa besar pengaruhnya program-program ini dalam menurunkan inflasi di provinsi Jambi Bu baik tadi saya mau koreksi ya kota Jambi itu sudah di peringkat ke 18 ya bukan 40 ya jadi memang sudah di 18 ya kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota Jambi ini tentunya dalam koridor bagaimana kita menjaga inflasi membuat kestabilan harga ya dari tadi bagaimana gerakan tanam mencari sumber cabai kemudian juga menurunkan mencairkan bantuan sosialnya terutama tadi bantuan sosial non-tunai ya kita memang mendorong pemerintah daerah melakukan apa pemberian bantuan sosial non-tunai ya untuk menyeimbangkan untuk apa namanya mereka mengurangilah sedikit dimannya ke apa namanya ke pasar ya dengan diberikan non-tunai jadi kita melihat apapun yang dilakukan pemerintah daerah pasti sangat ber dalam koridor menjaga inflasi pasti sangat berdampak untuk penurunan angka inflasi ya terutama juga kita seperti tadi yang disebutkan Pak Wali Kota bagaimana mapping daerah satu daerah produktivitasnya apa bisa mensupply kita mendorong yang namanya kerjasama antar daerah KAD jadi daerah-daerah yang punya produksi komoditas tertentu bisa menghasilkan tertentu mensupply ke daerah yang tidak itu apakah di intra provinsi di dalam provinsi maupun di antar provinsi tetapi apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah tentunya terutama pemerintah Kota Jambi tentunya sangat berdampak untuk penurunan angka inflasi dan tercermin memang ya dari angka inflasi kita yang semakin menurun dari Agustus 8,55 kemarin sekarang sudah 6,04 6,04% year on yearnya karena kita mengalami deflasi 0,49% artinya mengalami penurunan di 0,49% di bulan November sehingga mungkin kita di akhir tahun optimis lah tidak akan berada di bawah 6, syukur-syukur kita bisa di bawah 6% year on yearnya ini tidak terlepas dari kerja keras pemerintah seluruh pemerintah daerah terutama pemerintah Kota Jambi karena Kota Jambi dan Kota Bungo yang dihitung angka inflasinya untuk provinsi Jambi jadi memang tapi memang tadi benar sustainability-nya harus dijaga bagaimana ini program tidak hanya mengatasi simptom sesaat saat ini tapi dia bisa berkelanjutan sehingga bisa menjaga inflasi yang baik karena kita tahu 2023 kita masih berkutat masih harus kerja keras menjaga inflasi karena tren global juga inflasinya tinggi nasional tapi jangan takut meskipun kondisi global saat ini tidak baik-baik saja ketidakpastian inflasi tinggi tapi kita masih bertumbuh provinsi Jambi masih bertumbuh di 5,20% di triulan ini kita nomor 3 tertinggi di Sumatera jadi tetapi kalau ingin pertumbuhannya berkualitas inflasinya harus dijaga jadi ketika pertumbuhannya baik tinggi inflasi juga harus bisa terkendali dan ini tidak terlepas dari bagaimana TPID seluruh kabupaten kota bekerja dengan baik bisa melihat apa permasalahan inflasi yang menyebabkan inflasi di daerahnya mencari solusi permasalahannya terutama di koridor 4K seperti itu baik karena memang Muaro Jambi dan kota Jambi ini menjadi penentu ya Bu ya jadi Bungo Muaro Bungo saya koreksi Bungo dan kota Jambi memang penentu jadi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Jambi pun sangat mempengaruhi terhadap provinsi Jambi maka dari itu kita sangat bersyukur sekali pemerintah kota Jambi dan seluruh stakeholders mengambil langkah yang tepat dan cepat dan akhirnya angka inflasi pun dapat turun cukup drastis Bu ya baik terkait berkelanjutan Bu apa saja faktor yang perlu didorong oleh pemerintah kota Jambi jangan sampai ke depan terjadi lagi inflasi Bu dan program tetap berjalan program-program yang telah dilaksanakan ya terutama hal-hal yang perlu dilakukan adalah tetap menguatkan program-program pengendalian inflasi yang sudah baik yang sudah dijalankan tetap dikuatkan tetap dilanjutkan kemudian juga jika dimungkinkan untuk mencari potensi-potensi untuk melakukan kerjasama antar daerah tadi karena seperti yang Pak Wali sebutkan kota Jambi ini tidak punya pertanian tetapi dia menyediakan semuanya artinya orang belanja di kota Jambi ini apalagi buat daerah-daerah di sekelilingnya itu belanjanya jadi kota Jambi harus punya supply yang bagus gitu stok yang bagus gitu kemudian juga tentunya kita harus mendorong ketahanan pangan disini mendorong terutama komunitas-komunitas yang menyebabkan inflasi tadi ya mendorong juga tadi urban farming karena disini tidak punya lahan urban farming atau digitalisasi kita tingkatkan untuk pertanian itu sangat membantu untuk penyediaan ketahanan pangan kemudian juga bagaimana program-program bantuan sosial non-tunai tadi bisa diberikan tepat waktu bisa diberikan sesuai dengan kebutuhannya gitu itu sangat membantu untuk menstabilkan harga kemudian program-program lainnya yang memang dirasakan cukup bermanfaat ya seperti tadi disebutkan bagaimana keterkaitan antara OPD yang masuk di dalamnya tadi dinas perdagangan dinas pertanian ada tadi dinas sosial dan sebagainya tentunya memiliki program-program dalam rangka pengendalian dan tentunya juga TPID-nya juga perlu dikuatkan gitu karena koordinasi di dalam TPID juga sangat-sangat berpengaruh atau sangat berdampak terhadap bagaimana mengatasi inflasi yang ada karena koordinasi di dalam TPID itu antar berbagai stakeholder kita di dalamnya itu akan bisa menyelesaikan atau bisa memberikan apa namanya masukan-masukan atau langkah-langkah yang nyata dalam rangka pengendalian harga di kota Jambi di Bungo maupun di Provinsi Jambi baik itulah beberapa poin atau faktor pendorong yang perlu dioptimalkan dan beberapa sudah bahkan hampir semuanya sudah dilaksanakan jadi yang baik-baik yang sudah dilaksanakan tetap dilanjutkan dikuatkan sambil nanti mungkin sambil berjalan akan ada inovasi-inovasi program baru akan ada kreativitas tentunya dari pemerintah kota Jambi dalam rangka menjaga inflasi baik terima kasih banyak Bu Suti dan Bapak kita masih akan lanjut ke segmen selanjutnya kami ucapkan terima kasih Ibu terima kasih terima kasih Pemirsa Jek TV untuk kesempatan yang diberikan kepada saya baik dan Pemirsa kami masih akan kembali setelah Jedapariwara berikut ini Dari rumah kita resort hotel Jambi kami kembali menyapa Pemirsa Setiaing Jambi dan di segmen ketiga ini telah bergabung bersama kami yakni Bapak Agus Sudipio MST selaku Kepala BPS Provinsi Jambi Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami ya Pak sudah menyempati untuk hadir di Hinjambi Pak tadi di segmen satu dan dua kita sudah berbincang dengan Pak Wali Kota tentunya dan Bu Suti selaku Kepala Bank Indonesia Provinsi Jambi Pak dan sudah dipaparkan mungkin dari kacamata ekonomi maupun secara umum terhadap inflasi yang sempat terjadi di bulan Agustus lalu Pak mungkin saya mau bertanya kepada Pak Agustus dari statistik inflasi sendiri sebenarnya seperti apa dan apa pengaruh atau hal faktor terbesar penyebab inflasi ini Pak dari statistik mungkin boleh dapat dipaparkan Pak ya terima kasih Mbak Yilda mau izin Pak Wali jadi kita bermula dari tanggal 16 Agustus pas pidato Pak Presiden bahwa inflasi Kota Jambi itu tertinggi di Indonesia nah sebenarnya kalau kita lihat seris datanya sebenarnya inflasi sudah tinggi di bulan Maret Pak Wali jadi Maret April itu inflasinya sudah tinggi agak turun itu setelah Idul Fitri naik kembali di bulan Juni dan puncaknya di bulan Juli jadi kalau kita sadar terhadap trend data seharusnya kita sudah waspada di bulan 34 tapi gak apa-apa lah yang penting kan kita sudah melakukan upaya-upaya dari bulan Agustus September Oktober sampai dengan November kemarin Pak Wali jadi itu trendnya jadi trendnya nah pada saat itu di bulan Juli 2022 komoditas-komoditas yang memberikan anilin inflasi tadi sudah sampai oleh Pak Wali jadi komoditas utama yang memberikan anilin inflasi di bulan Juli itu cabai merah cabai merah grup cabai-cabaian lah cabai merah cabai rawit bawang merah dan sebagainya jadi memang komoditas-komoditas itu di bulan itu memang lagi secara nasional itu memang pasokannya agak tersendal tadi sudah sampai konennya Pak Wali jadi langkah yang kita lakukan kemarin itu saat Pak Jokowi mengumumkan bahwa kota Jambi tertinggi kita berkuat di TPD-nya Pak kita berkuat di TPD-nya kita bergerak mingguan mingguan berdasarkan data yang kami kumpulkan mingguan jadi kami bersama dengan tim TPD- rapat setiap hari Kamis untuk memantau harga yang beredar di hari Senin karena kami BPS itu mencatat seluruh komoditas yang bergerak atau dalam istilah istilah teman-teman Bank Indonesia itu volatile food artinya komoditas-komoditas yang sangat fluktuasi harganya sangat sangat bervariasi fluktuasi volatile food nah kita pantau per minggu komoditas itu jadi misalkan cabai cabai kita pantau ada cabai rawit ada cabai merah cabai rawit ada jenis cabai hijau segar ada cabai merah segar cabai merah kita keriting besar dan seterusnya jadi harga itu kita pantau setiap hari Senin kita rata-ratakan harganya berapa di pasar Rangsoduo kita rata-ratakan dengan di pasar Talang Banjar nah ketemulah harga cabai di hari Senin nah dari situ kita rapat dengan teman-teman perindak dengan teman-teman Bank Indonesia dengan teman-teman ketahanan pangan untuk menyamakan harganya Pak Wali jadi kalau kami naik ya PI naik perindak naik gitu ya ketahanan pangan naik tapi naiknya itu sama gitu ya walaupun besarnya beda-beda jadi kalau ada dari empat itu ada yang bilang bahwa oh cabai turun segera kami crosscheck siapa yang salah apakah BPS apakah perindak apakah ketahanan pangan apa BI kami segera crosscheck pada saat di crosscheck oh iya pencatatan kami berbeda nah baru kami kompirmasi oh iya semuanya naik itulah upaya-upaya yang kami lakukan dari bulan Agustus setiap minggu kita rapat setiap minggu kita rapat kita intervensi pasar mana yang harus kita intervensi berdasarkan data mingguan jadi intervensi itu tidak 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 ngarang gitu tapi berdasarkan data apa yang harus kita intervensi itu berdasarkan hasil rapat mingguan dan efeknya tadi sudah sampaikan oleh Pak Wali sampai dengan bulan November sekarang kita sudah di posisi 40 dari posisi tertinggi menjadi posisi 40 se-Indonesia secara year on year itu ya secara year on year jadi itu upaya-upaya yang teman-teman Pemkot lakukan Pak Wali lakukan teman-teman TPD lakukan bersama dengan Pak Gubernur ya efeknya itu inflasi kita sekarang secara year on year sudah di 6, Pak walaupun itu lebih dari target kalau tarif kita plus minus 4 berarti kita harus nurunin di bulan November itu 2% nah itu kayaknya tidak mungkin Pak Wali ya kita masih punya satu minggu ke depan hari Senin gitu ya hari Senin kita masih punya pencatatan terakhir nah itu sudah tidak mungkin menjadi depilasi 2% itu tidak mungkin jadi sekarang bagaimana di sisa sisa minggu yang ini di Desember kita berupaya semua pihak Pak Wali semuanya menurunkan harga cabai baik merah maupun rawit dan satu lagi daging ayam meras Pak Wali daging ayam meras karena kalau dari list kami terakhir 3 harga itu yang harus dikendalikan dan 3 komoditas itu yang penimbangnya besar artinya penimbangnya besar kenaikan atau penurunan sedikit saja terhadap komoditas-komoditas itu sangat berdampak pada inflasi atau deflasi yang terjadi jadi kemarin kita sudah rapat bagaimana intervensi cabai merah cabai rawit tinggal daging ayam ras nah tinggal itu sebenarnya jadi itu hal-hal yang sudah dilakukan dari mulai tertinggi sampai dengan prestasinya luar biasa beliau sampai dengan sekarang kita di posisi 40 secara year on year kalau year on year 40 Pak Wali ya year on yearnya 40 ini data-data terakhir kami sebentar kami cek baik ini luar biasa sekali ya Pak ya dari 8,55% turun sekarang ke 6 ke 6 koma ya Pak ya di posisinya di year on year di 40 Kota Jembi 40 ya Pak ya dari 90 kota dari 90 Indonesia tadi sudah disampaikan juga Pak Agung ada beberapa PR lah seperti itu dapat dikatakan yang kita miliki menjelang akhir tahun ini Pak ya tadi harga cabai kemudian ayam Pak nah ini bagaimana Pak menanggapinya Pak baik saya katakan tadi sebetulnya bagi kami di Kota Jembi ini sesulit apapun permasalahan kami terbantukan juga oleh ada Bank Indonesia ada BPS yang ini merupakan mata telinga kami ya BPS Bank Indonesia itu aktif melaporkan hal-hal yang seperti itu kemudian juga dalam menentukan langkah juga kami selalu melibatkan pihak-pihak yang terkait APH dan lain sebagainya kemudian juga masyarakat dan pelaku-pelaku usaha juga kita bukakan pintu mereka untuk mereka menyampaikan saran pendapatnya nah terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan selama ini tentunya upaya-upaya itu kami lakukan dengan by data data-data yang disajikan oleh BPS dan oleh Bank Indonesia juga tentunya karena biasanya kedua data ini tidak jauh berbeda hampir dikatakan sama semua karena pengolahan datanya kan sistemnya sama semua nah inilah yang membuat kami setiap permasalahan apapun di kota Jambi ini kami bisa atasi dan tidak terlalu sulit bagi kami nah hendaknya hal-hal yang seperti ini terus berlanjut nantinya tidak hanya di kota Jambi tetapi di kabupaten kota yang lain gitu ya jadi bagaimana tinggal kepala daerah itu menggerakkan sumber daya yang ada tapi kalau kepala daerah itu bekerjanya sendirian maka tidak akan pernah bisa terselesaikan permasalahan itu bisa selesai mungkin lama perlu waktu lama yang penting apa daerah itu memiliki dana kalau tidak punya dana sampaikan kami tidak punya dana cukup tinggal solusinya opsinya apa lagi nanti untuk hal tersebut jadi terkait dengan jangan kan inflasi masalah apapun bisa insya Allah bisa kita inikan yang disampaikan Pak Agus tadi terkait dengan daging ayam dan lain sebagainya nah ini memang sesuatu yang baru lagi karena biasanya ayam-ayam ini sebagian besar itu pemasuknya adalah di kabupaten Kabupaten Marujambi dan sekitarnya yang ada di kota ini tidak mencukupin nah tinggal bagaimana bagaimana membuat proses ini berjalan lebih mudah nah salah satu kadangkala yang membuat penyumbang pendorong pencetus inflasi juga angkutan batu bara ini belum pernah kita singgung mungkin nanti Pak Agus masukkan juga komponen ini contoh nih petani di kabupaten Gerinci itu tidak mau dia kirim kentang cabi ke kota Jambi lebih baik dia kirim ke Padang karena apa dia dia tidak bisa mengirim karena terkendala angkutan batu bara ini bisa dua hari dua malam dia sampai di Jambi sini nah lebih baik kami ke Padang dia bilang itu nah ini salah satu komponen pendorong pencetus inflasi juga sehingga kami ini mesti mencari angkutan jalur yang tidak tidak apa yang tidak sejalan dengan angkutan batu bara ini nah ini mungkin nanti Pak Agus perlu juga kita ini kan halnya kecil seperti misalnya inflasi tiket pesawat ya kemudian mungkin salah satu lagi angkutan batu bara juga biar pemerintah pusat juga tahu oh ternyata angkutan batu bara ini penyumbang inflasi kasian seperti misalnya ada wilayah merangin mungkin ada pertanian bunga ada sedikit pertanian batang hari ada pertanian tapi mengangkut ke Kota Jami ini sulit butuh waktu karena apa? karena terkendala masalah kemacetan angkutan ini ini yang mungkin juga salah satu yang menjadi masalah kita ke depan nanti dan ini harus diantisipasi nanti ya saya rasa itu baik benar sekali Pak ya salah satu indikator indikator inflasi sekarang ini banyak sekali salah satu tadi angkutan batu bara Pak ya mungkin banyak yang belum apa ya tidak memperhatikan ini padahal ini juga salah satu yang mungkin pencetus dari inflasi bagaimana Pak Agus menanggapi ini Pak apakah angkutan batu bara ini masuk dalam indikator sudah atau tidak atau bagaimana Pak? secara langsung mungkin ukurnya tidak ya tapi itu kaitan yang tadi disampaikan oleh Pak Wali itu secara tidak langsung itu sudah sudah kita bahas juga berhari-hari jadi memang kondisinya seperti itu Pak jadi barang-barang yang ada di kerinci itu tidak bisa dilepas ke sini karena perlu waktu dia jadi sayur kan tidak tahan lama gitu ya jadi barang-barang itu tidak bisa didistribusikan ke kota Jambi tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali jadi wilayah-wilayah penyangga Jambi kayak Muaro Jambi Tanjung Jabung dan sebagainya itu harus berkolaborasi harus berkolaborasi contoh yang paling jelas adalah beberapa kemarin kami sudah walaupun studinya tidak mendalam jadi teman-teman yang tinggal di Sengat itu Pak itu belanjanya ke Hangso Duo artinya apa? artinya itu meningkatkan demand meningkatkan permintaan hukum ekonomi kan berlaku pada saat permintaan naik ya harganya akan naik gitu ya harganya akan mengikut gitu pada saat suplainya tetap kan gitu ya pada saat suplainya tetap dimana naik ya harga ikut naik itu lukum ekonominya begitu artinya dengan adanya kebijakan setiap daerah penyangga Jambi membantu itu gitu ya entah dia datangkan produk dari mana entah mengurangi demand dan sebagainya atau meningkatkan suplai di sekitarnya itu secara tidak langsung akan mengendalikan inflasi yang ada di kota karena kami di provinsi ini Pak Wali menghitungnya itu dari dua kota kota Jambi dan Bungo nah momen hari ini adalah kita bicara kota Jambinya saja tadi yang disampaikan pusiti di PI itu gabungan gitu ya jadi gabungan antara kota Jambi dan Bungo makanya peringkatnya agak berbeda penjelasannya tapi hari ini kita bicara kota ya inflasi kota Jambi nah inflasi kota Jambi kondisinya seperti itu gitu ya nah inflasi ini sangat berkaitan dengan makanya kita mengalami perlambatan kemiskinan salah satunya karena inflasi Pak Wali jadi kita tahu bahwa secara komponen pengeluaran 40% pertumbuhan ekonomi itu didominasi atau struktur perekonomian kota Jambi oleh pengeluaran rumah tangga jadi manakala rumah tangga pengeluarannya menjadi sedikit maka perekonomiannya menjadi perlambat karena perputaran perekonomian perputaran uang di kalangan rumah tangga itu menjadi melambat gitu ya itu karena inflasi pada saat inflasi orang pasti akan mengekang pengeluaran gitu ya karena harga-harga naik nah itu efeknya kemana perlambatan ekonomi kemiskinannya juga tidak terlalu cepat dari 7,67 secara secara profi Jambi ke 7,62 sedikit nah itu adalah hal-hal yang sangat berkaitan dengan efek inflasi itu tadi pertumbuhan ekonomi melambat kemiskinan juga melambat walaupun turun gitu ya walaupun turun gitu dibandingkan dengan periode sebelumnya tapi itulah kaitannya kesana dan untuk kota Jambi tidak bisa diukur itu Pak karena kota itu nilainya hanya setahun sekali kalau provinsi per 3 bulanan atau per 6 bulanan jadi kelihatan tuh pertumbuhan ekonomi per 3 bulanan terus kemiskinan per 6 bulanan jadi akan kelihatan banget gitu tapi kalau kota nggak bisa ukurnya agak-agak susah karena terlalu jauh periodenya 1 tahunan tapi kalau kita bicara provinsi inflasi ini sangat berdampak pada itu tadi perlambatan pertumbuhan ekonomi sama perlambatan penurunan kemiskinan nah itu kaitannya kesana untuk selanjutnya ke depan ya nih Pak pengaruh dari inflasi ini kan cukup besar ya Pak salah satunya untuk indikator pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Jambi Pak ke depannya Pak apa yang perlu diantisipasi mungkin khususnya untuk pemerintah kota Jambi jangan sampai terjadi lagi nih Pak angka inflasi yang tinggi Pak dan tentunya kita juga mengapresiasi karena dalam waktu 3 bulan ya Pak ya banyak pihak stakeholders bekerja sama bersinergi menurunkan angka inflasi yang berhasil dan ke depannya diantisipasi apa saja yang perlu diantisipasi Pak tadi sudah disampaikan oleh Buk Suti sudah cukup clear lah ya saya mungkin tidak perlu menyampaikan lagi karena itu sudah cukup jelas termasuk sudah disampaikan oleh Pak Wali jadi ke depannya ya koordinasi itu harus ditingkatkan Pak jadi kalau kita kemarin rapat seminggu sekali karena kita penurunan percepatan mungkin sekarang sebulan sekali berdasarkan data Pak jadi atau 2 minggu sekali paling-paling lama 2 minggu sekali dari situ kita bisa tahu bahwa oh komoditas ini naik gitu ya segera lakukan apa oh komoditas ini naik segera lakukan apa paling-paling 2 minggu sekali jadi nanti mungkin mau nijin Pak Wali mengajak tim perindaknya kota gitu ya sama tim TPD yang enumerator di pasar gitu kita berkumpul bersama untuk menyamakan arah ya menyamakan arah tidak menyamakan naik turunnya enggak tapi menyamakan arah kalau pencatatan kami BI dan seterusnya naik ya pencatatan di kota juga naik arahnya sama tuh dari arah itu akan kelihatan oh bulan ini inflasi kalau harganya naik atau oh bulan ini inflasi kalau harganya turun jadi per 2 mingguan tuh jadi kita tidak tidak shock gitu ya tiba-tiba kota jami tertinggi gitu ya jadi modalnya seperti itu harus 2 mingguan rapat 2 mingguan rapat tim TPD-nya ketemu itulah yang akan kita lakukan kedepannya harus seperti itu jadi kita punya program jangka panjang sekarang kan crash program semua nih Pak Wali data nggak cabai dan seterusnya kita punya program berdasarkan data itu tadi pertemuan 2 mingguan 2 mingguan gitu ya kalau bulanan kayaknya telah Pak Wali 2 mingguan 2 mingguan dan sebagainya kita bisa menentukan oh ini harus kita intervensi oh ini harus kita intervensi dan seterusnya arahnya seperti itu harapannya baik baik Pak Wali mungkin bisa menegapi Pak baik mungkin saya menambahkan juga tambahan tadi termasuk juga apa 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 kiat-kiat pemerintah kota Jambi menurunkan inflasi tinggi tadi satu yang saya lupa sebutkan adalah belanja pemerintah ya jadi pada saat kami dinyatakan inflasi tinggi maka saya berintahkan semua OPD untuk membelanjakan uang pemerintah yang memang harus dibelanjakan ya kemudian pekerjaan-pekerjaan pembangunan juga kita kita perintahkan rekanan pihak ketiga untuk cepat menagih ya menagih termin-termin ini semua suruh cairkan semua supaya apa supaya mereka pun bayar hutang ke toko-toko kemudian mereka beli bahan lagi bayar gaji anak buah dan lain sebagainya nah ini ini yang kami kuatkan dan ke depan kita akan keluarkan peraturan wali kota regulasi terkait kewajiban untuk mencairkan hasil-hasil pekerjaan ini jadi jangan jangan sampai lagi mereka nunggu 100% baru dicairkan karena ini mengganggu apa realisasi keuangan makin banyak pemerintah belanja maka uang itu berputar ke masyarakat itu salah satu ya nah kemudian juga setiap hari saya sudah minta dilaporkan kepada berindak terkait dengan harga komoditas sembaku dan dan teman-temannya sembaku juga jadi satu tabel jadi kelihatan mana yang inflasi mana yang naik mana yang turun disini semua ya nah ini ini saya kelihatan kalau sudah ada yang naik misalnya kenaikannya di atas 10% maka saya sudah ingatkan kepada perindak untuk siap-siap melakukan intervensi ya karena memang kita sudah anggarkan dananya mereka kumpulkan dulu semua distributornya dulu ya jadi sehingga kalau memang betul-betul kenaikan itu bertahan dan berdampak maka kita tinggal intervensi lagi nah ternyata memang setelah kami melakukan itu pemain-pemain juga distributor itu tidak tidak mau lagi dia ya mau mengambil keuntungan sebesar-besarnya karena pemerintah sudah tahu dimana ngambilnya angkutannya siapa pengecernya siapa ya ini bisa kita ambil alih semua nanti kalau kalau memang ada pemain-pemain penimbun-penimbun ya kemudian juga langkah-langkah yang yang akan dilakukan juga memang dibilang Pak BPS tadi betul bahwa saat ini TPID aktif melakukan pertemuan-pertemuan ya dan melibatkan BPS karena kami katakan mata telinga kami adalah BPS karena kami bukan suatu badan bukan suatu organisasi yang untuk menghitung hal itu nah kami tahunya kalau misalnya ada laporan ini naik ini naik ini naik tinggal mengimplementasikannya ke angka adalah teman-teman BPS dan di BI juga melakukan hal tersebut jadi ada dua dua ini yang merupakan mata telinga kami sinergitas Pak ya bersinergi Pak ya sinergitas nah sinergitas inilah yang yang kita buat sehingga ada kolaborasi antara instansi vertikal dan pemberita lokal demikian baik Pak ini sebagai pertanyaan terakhir selalui kaligus closing mengenai preventif langkah preventif yang akan dilakukan pemerintah kota Jambi mungkin tadi beberapa sudah disebutkan juga Pak ya sedikit banyaknya tapi mungkin sekarang sekaligus menjadi kesimpulan Pak langkah preventif yang akan dilakukan pemerintah kota Jambi sekaligus himbawan kepada masyarakat agar jangan sampai terjadi kembali inflasi ini Pak baik kami menghimbau untuk belanja seperlunya kalau yang tidak perlu tidak usah dibelanjain dan tidak perlu menimbun barang di rumah jangan terlalu panik dan lain sebagainya kalau memang perlu beli ini beli ini jadi jangan belanja berlebihan sehingga tidak digunakan menghilangkan kesempatan masyarakat lain untuk belanja barang yang sama kemudian juga kami meminta juga kepada pihak-pihak ketiga yang merupakan rekanan daripada pemerintah ini juga untuk kalau ada realisasi fisik supaya cepat melaksanakan penagihan penagihan terhadap hak-hak mereka sehingga kalau ini uang cepat dikeluarkan maka uang ini akan berputar di masyarakat nantinya itu langkah kedua nah langkah ketiga itu adalah masyarakat cepat melaporkan kepada kami kalau misalnya ada hal-hal kecurangan fruit misalnya dan lain sebagainya atau mungkin ada kenaikan harga di salah satu pasar yang disini tidak tapi disana naik itu cepat melaporkan kepada kami sehingga kami akan bisa menentukan langkah apa yang kami lakukan terhadap misalnya objeknya disini objeknya disini jadi ada tidak seperti menggunakan senapang mesin semua kita tembakan tapi tidak kita tahu misalnya oh disini yang bermasalah jadi seperti senjata itu ada snavernya oh berarti kita hanya fokus di tempat ini saja nah itu hal-hal yang ini kan dan yang terakhir adalah yang penting adalah ketersediaan dana kami BTT dan kami sudah di tahun depan itu sudah menganggarkan cukup besar untuk BTT ini untuk jaga-jaga kalau ada inflasi karena memang seperti hari raya nanti itu kan di bulan April sudah kita idul fidri nantinya berarti dari awal tribulan pertama itu kami sudah harus memantau semua dan tentunya nanti kami minta by data lewat BPS nanti pergerakan ini nanti kalau misalnya BPS mengatakan hati-hati Pak Wali di bulan Februari ini ada pergerakan harga ini ini dan lain sebagainya contoh misalnya Bulog mengatakan bahwa ada pergerakan harga di beras tapi beras ini beras premium beras premiumnya maka kami lakukan ini adalah membeli produk lokal beras lokal dan kami lakukan operasi pasar sudah 4 kali mungkin 4 kali operasi pasar bersama dengan Bulog kami wajibkan dulu seluruh keluarga besar Pemkot untuk membeli produk lokal ini semua jadi setiap dijual itu ada sampai 40 ton satu hari habis nah kemudian setelah itu besoknya masyarakat juga kami jual seperti itu nah seperti kemarin kami lakukan juga pasan murah pasan murah yang membeli minyak goreng itu yang dijual harga sekian diturunkan sekian sampai 20% beras juga seperti demikian nah itu adalah upaya-upaya kecil tetapi kalau upaya kecil ini dilakukan rutin maka insya Allah inflasi ini bisa kita atasi dan bisa inflasi ini akan apa ya akan turun dan juga tidak akan tidak akan naik lagi yang penting semua melakukan hal yang sama semua bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing dan masyarakat juga menggunakan melaksanakan apa yang kami lakukan regulasi kami keluarkan itu dengan sebaik-baiknya jangan nanti sibuk dengan main-main media sosial nanti sibuk media sosial ada inflasi tinggi mulai nanti menghujat pemerintah ini dan lain sebagainya padahal pemerintah kan sedang melaksanakan dan ini tidak bisa dibalik membulah semudah membalik lapat tangan perlu waktu untuk hal itu itu proses baik dan tadi ada beberapa poin Pak Eya langkah preventif yang diantisipasi pemerintah kota Jambi yang pertama juga berupa himbawan kepada masyarakat untuk cermat berbelanja jadi ketika karena kita menjaga inflasi ini seperti yang telah disampaikan ketika pasokan atau demand tinggi tapi tidak ada pasokan supplier tidak ada ini juga menjadi salah satu penyebab inflasi kemudian BTT juga sudah dipersiapkan oleh pemerintah kota Jambi apabila di kemudian hari terjadi inflasi tentunya kita tidak harapkan namun apabila terjadi sudah dipersiapkan oleh pemerintah kota Jambi kemudian mapping terhadap penyebab-penyebab dan yang terakhir adalah yang paling penting kolaborasi Pak ya itu merupakan langkah preventif mungkin boleh ke Pak Agus Pak nah ini kita ketika berbicara statistik apa langkah preventif yang perlu diantisipasi baik untuk pemerintah kota Jambi maupun provinsi Jambi Pak ya tadi sudah ada di poin itu kolaborasi koordinasi jadi nanti mohon izin Pak jadi nanti TPD kota agar lebih erat lagi dengan TPD Provinsi ya Bu Sutia karena kami BI dan BPS itu kan skupnya lebih luas jadi kami juga mencatat Bungo dan Kerinci tahun depan Kerinci jadi ada tiga nih jadi kami bersama BI kan skupnya lebih luas nanti tim TPD Provinsi menjaga tiga kota itu lebih erat lagi dengan tim TPD-nya kota jadi kita melakukan sesuatu itu by data kuncinya disitu kita melakukan intervensi apapun by data jadi by data adalah kunci gitu ya bagaimana kita bisa mengendalikan angka inflasi dikendalikan kalau deflasi terus juga enggak baik gitu ya kalau inflasi terus juga jadi ada rentang rentang yang bisa dikendalikan sesuai dengan target yang disampaikan oleh Bank Indonesia itu saja berkuat koordinasi kolaborasi tim TPD-nya kota dengan tim TPD-nya provinsi terima kasih baik kembali lagi yang paling penting kolaborasi baik terima kasih Pak Agus yang sudah bergabung bersama kami dan Pak Fasha terima kasih banyak Bapak dan pemirsa tidak terasa sudah satu jam kami menemani Anda dan saya Hilda Mestre Fadil mewakilkan kru yang bertugas pamit undur diri jangan lupa saksikan selalu program program Jack TV salah satunya tentunya program dan sampai jumpa sub indo by broth3rmax